Dewi Persik maklumi isu Ruli Selingkuh hingga peluk wanita lain. Mungkin lagi banyak masalah. Pedangdut Dewi Persik ambil sikap soal kabar sang kekasih, Ruli yang kepergok selingkuh. Awalnya kabar Ruli Selingkuh mencuat setelah pedangdut Indah Sari buat pengakuan telah menangkap basah pria yang berprofesi sebagai pilot itu memeluk wanita lain di Bali. Bahkan Indah Sari pun sempat langsung memberi kabar ke Dewi Persik atas dugaan perselingkuhan yang dilakukan Ruli. Namun ternyata, Dewi Persik tampak memberikan reaksi yang berbeda. Setelah mengetahui kabar tersebut, Dewi Persik pilih memaklumi kekasihnya yang ketahuan bersama dengan wanita lain. Ditegaskan wanita yang akrab di sapa DP itu, dirinya pilih menganggap kabar tersebut sebagai angin lalu. Karena bagi DP, harus dirinya sendiri yang memergokinya baru kemudian bisa percaya. Bahkan, ia menganggap sang kekasih melakukan hal demikian karena sedang punya banyak masalah. Apalagi diungkap DP, hubungannya dan Ruli memang sedang tidak baik-baik saja. Selama nggak kelihatan mata saya sendiri, seandainya itu memang terjadi, mungkin lagi banyak masalah. Jawab DP, dikutip dari video di Instagram pribadinya, at Dewi Persik 9, Rabu, tanggal 15 November tahun 2023. Kebetulan hubungan kami memang tidak baik-baik saja, jadi mungkin banyak masalah yang dihadapi. Bahkan komunikasi keduanya sempat bermasalah sejak September lalu hingga sekarang. Sehingga dirinya tak langsung membenarkan bahwa Ruli telah berselingkuh darinya. Kami tuh sudah tidak ada komunikasi dari September, jadi kalau dibilang selingkuh yang nggak tahu ya, paparnya. Di samping itu, hubungannya dengan keluarga sang kekasih terus terjalin baik hingga kini. Untuk itu, DP memilih bersikap masa bodoh atas pemberitaan miring itu. Keluargaku dan keluarganya dia juga baik, komunikasinya baik. Kalau misalkan ada yang bilang, mas Ruli gini, mas Ruli gitu, aku mikirnya mungkin mas Ruli lagi pusing, jelas DP lagi. Terlebih saat ini statusnya hanyalah pacar Ruli, belum menjadi istri. Ya gimana ya, dia juga bukan suamiku, tuturnya. Alih-alih marah dengan perlakuan Ruli di belakangnya, DP malah membiarkannya. Lantaran kerugian atas tindakan buruk apapun pasti akan ditanggung kembali oleh Ruli. Kalaupun dia begituankan yang rugi tetap diri sendiri, tutupnya. Postingan Dewi Persik jadi sorotan. Sebelumnya unggahan terbaru di akun Instagram Dewi Persik, at Dewi Persik 9 menjadi sorotan publik. Mengunggah foto selfie mengenakan kerudung hitam, DP menuliskan caption soal rasa syukur kepada sang pencipta. Dewi bersyukur telah mendapatkan jawaban atas salat istikarahnya selama ini. Terima kasih ya Allah, sudah menunjukkan kuasa Allah. Jawaban sholat istiharoh dan tahajud sekian malam, Alhamdulillah wa syukurillah, tulis akun DP. Unggahan dan caption Dewi itu lantas mendapatkan reaksi yang beragam dari pengikutnya di Instagram. Tidak sedikit yang mengaitkan postingan itu dengan kabar kandasnya hubungan Dewi dengan Ruli karena orang ketiga. Akun Indah Sari juga terlihat ikut memberikan dukungan kepada Dewi. Indah menyebut wanita baik pasti akan dipertemukan dengan lelaki baik, Begitupun sebaliknya. Allah sayang Dewi, kita semua sayang Dewi. Orang baik akan dipertemukan dengan orang baik, Begitupun yang tidak baik dipasangkan dengan yang tidak baik. Semangat adikku sayang. Love you so much, tulis akun at Indah Sari Official. Sementara itu sahabatnya yang lain, presenter Rian Ibram juga meminta agar Dewi segera menemuinya. Cepat ke studio, ketemu aku. Komentar akun at Rian Ibram. Kronologi Indah Sari pergoki Ruli peluk wanita lain. Sebelumnya, penyanyi dangdut Indah Sari mengaku sempat memergoki saat Ruli peluk wanita lain. Saat itu, dirinya belum pernah mendengar kabar hubungan Dewi Persik dengan Ruli telah berakhir. Saat ditemui awal media, Indah Sari mengungkapkan kronologi lengkap saat pergoki Ruli bersama wanita lain. Indah Sari menyebut menyaksikan peristiwa itu saat dirinya berada di Bali. Jadi aku itu gak ada niat untuk ke Bali, ada desainer aku dia dari Sydney harusnya dia pulang masih beberapa hari lagi, tapi dia membatalkan penerbangannya dan dia langsung di Bali. Dia telepon aku, ndak ayo kita ke Bali, dari pembicaraan itu satu jam kemudian aku langsung berangkat, paparnya. Indah dibuat kaget saat mengetahui Ruli juga sudah beberapa hari berada di Bali. Aku kaget banget karena melihat Ruli, bersama seorang perempuan, ketemu langsung di depan muka saya, dia sedang berpelukan, kata Indah Sari dikutip dari Youtube Intense Investigasi, Rabu, tanggal 15 November tahun 2023. Dia sedang berpelukan di depan mata saya lalu dia kabur, kan saya mau bicara baik-baik tadinya. Lagi pelukan, lihat saya, laki-lakinya pergi, sambungnya. Setelah melihat kejadian itu, Indah Sari menaruh rasa kasihan ke Dewi Persik. Karena melihat figur pelantun mimpi manis yang dinilai selalu setia pada pasangannya, tapi mendapatkan balasan demikian. Dan Dewi betapa setianya, setiap kerja, pulang-kerja dia pulang, gak pernah kemana-mana. Gak pernah jalan-jalan ke mal, gak jelas, jadi memang dia kerja, pulang, setia banget anak itu, luar biasa, bebernya. Gak pernah jalan-jalan kembali, gak pernah 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 kembali. Gak pernah jalan-jalan kembali, gak pernah kembali, gak pernah kembali, gak pernah kembali, gak pernah kembali. Gak pernah jalan-jalan kembali, gak pernah kembali, gak pernah kembali. Terima kasih.